Oke saya mulai jadi selamat malam semuanya Selamat berjumpa kembali di perkuliahan studi kelayakan bisnis Pada malam hari ini kita akan membahas modul 6 Sudah tidak terasa kita sudah 6 kali pertemuan 6 kali pertemuan online dan 1 kali pertemuan offline Nah di pertemuan ke 6 ini kita akan membahas mengenai analisis mengenai dampak lingkungan Nah kalau dari modul sih tidak terlalu banyak Jadi harapannya seperti minggu lalu kita bisa menyelesaikan lebih awal Selamat malam Mbak Santi selamat datang saya baru mulai Jadi harapannya karena tidak terlalu panjang kita bisa menyelesaikannya lebih cepat ya harapan saya Oke kita mulai saja ke slide nomor 2 Nah slide nomor 2 ini berbicara mengenai eksternalitas dan hakikat hamdal Nah seperti yang kita tahu bahwa kalau kita memulai bisnis Terutama bisnisnya itu bisnis yang menengah hingga berskala besar Tentu saja kita membutuhkan analisis dampak lingkungan Kenapa membutuhkan analisis dampak lingkungan? Karena tentu saja bisnis itu atau perusahaan mengeluarkan memproduksi limbah juga Nah limbah itulah yang harus kita kelola lebih lanjut Kita kelola Harapannya adalah Tidak merusak lingkungan dan sudah diatur oleh Peraturan pemerintah juga Nah Kita sebagai mahasiswa manajemen Karena kita sebagai mahasiswa mahasiswi jurusan manajemen Memang tidak dibekali ilmu khusus seperti teman-teman kita yang mempunyai ilmu di teknik lingkungan Teknik lingkungan yang memang bisa mempunyai ilmu untuk mengelola limbah Tetapi disini sebagai mahasiswa manajemen kita paling tidak memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan analisis dampak lingkungan Yang pada nantinya hal ini bisa masuk dalam perhitungan studi kelahan bisnis Nah ini kan masuk dalam perhitungan biaya pengelolaan limbah seperti itu Kita walaupun kita tidak mengerti cara mengelolanya tapi paling tidak kita punya dasar dan kesadaran mengenai amdal Sehingga kita bisa memasukkan unsur amdal ini ke dalam studi kelahan bisnis Seperti itu Nah Nah jadi Seperti saya bilang bahwa amdal ini biasanya pada umumnya proyek besar Diberlakukan pada proyek-proyek besar Karena pada umumnya juga saat malam Mbak Endang Rayu silahkan Proyek besar ini memunculkan masalah eksternality Apa masalah eksternality itu kemarin saya sudah sempat singgung di minggu lalu Ya masalah atau dampak-dampak yang ditimbulkan Selain baik sengaja atau tidak sengaja dalam proses produksi kita Nah bagaimana karakteristik eksternalitas itu Nah di modul halaman 6.3 sudah dijelaskan Sudah cukup jelas itu bahwa karakteristiknya adalah Tidak dengan sengaja diciptakan oleh perusahaan tersebut Namun timbunya juga dikarenakan kegiatan ekonomi yang sah Jadi tidak ada perusahaan atau bisnis yang memang sengaja memproduksi limbah gitu Iseng banget ya memproduksi limbah gitu Jadi memang tidak sengaja Namun timbunya dikarenakan kegiatan ekonomi yang sah Yaitu proses produksi Nah kemudian Kementerian di luar kendali mereka yang terkena dampak Baik menguntungkan ataupun merugikan Ya dampaknya juga pada umumnya ya bisa merugikan juga Tapi juga bisa menguntungkan Saya mungkin teman-teman disini ada yang bisa memberikan contoh Disini ada yang bisa memberikan contoh Apakah Apa dampak yang menguntungkan Dari proses produksi Kemarin-kemarin kan sudah ada dampak yang menguntungkan Seperti ya Kebetulan jalan Atau Reboisasi Ya gitu Mungkin Anda Contoh yang lain Kalau memang penelukikan cukup banyak ya Kemudian Antisipasi eksternalitas yang tidak tepat Berdampak cukup signifikan pada ekosistem Jelas Dampaknya terhadap ekosistem Kalau misalnya Mengeluarkan limbah beracun dan dilempar ke sungai Itu ya Kibatnya Memberikan Apa namanya Merusak lingkungan Saya masih ingat dulu Kembali lagi Ketika saya bekerja di perusahaan Di halaman belakang Pabrik saya dulu itu Emang ada kolam dan pengolahan limbah sih Jadi lombanya itu Difilter Kemudian dikasih Koagulan Dan koagulan Koagulan itu semacam bakteri Untuk memakan Memakan racunnya Kemudian Bentuknya kan dalam bentuk cairan Itu dimasukkan ke kolam ikan Kalau ikannya dia mati Berarti memang masih ada racun Dalam Ininya Airnya Asli ada limbah Tapi kalau ikannya baik Ya berarti limbah itu sudah bisa diminimalisir Dan tidak merusak Tidak berbahaya bagi makhluk hidup Tapi pernah one day Itu kebocoran Alias Sebenarnya bukan kebocoran sih Gara-gara Di Di ruang produksi itu Membuang Limbah Cucian Tangki Jadi tangki kan Tangki untuk menyimpan sirup Harus dicuci itu Nah kemudian Gak tau kenapa Itu masuk ke saluran selokan Bukan masuk ke Saya juga lupa itu gimana Jadinya Di sungai warga ini Coklat gitu Nah itu Udah bermasalah Jadi Jadi harus Kita harus lapor ke RT Kita harus segera Menyedot Apa istilahnya Menyedot Air yang udah Sampai mana alirannya Kayak gitu Semacam itu Jadi emang Bener-bener Terutama Bagi yang Di pabrik kan Pasti Kalau di Indonesia Juga Berdekatan dengan Tempat tinggal penduduk Jadi ya Cukup Beresiko Itu ya Kemudian Masuk ke slide nomor 3 Slide ketiga ini Hakikat Amdal Nah Analisis dampak lingkungan Sudah dikembangkan oleh Beberapa negara maju Sejak tahun 1970 Nah Jadi hal ini juga Tidak asing ya Nah yang perlu kita ketahui Ada dua jenis Yaitu Analisis dampak lingkungan Andal Dan analisis mengenai Dampak lingkungan Amdal Jadi M dan M Nah Apa itu Andal Analisis dampak lingkungan Nah Kajian secara cermat Dan mendalam Tentang dampak penting Suatu kegiatan Yang direncanakan Nah Jadi Merupakan Masih berupa kajian Mengenai Dampak penting Suatu kegiatan Yang direncanakan Jadi kalau kita Mesti merencanakan Sebuah perusahaan Atau merencanakan Sebuah proyek Nah Dalam suatu perencanaan Kita sudah Mulai Mengamati Secara cermat Apa sih Dampak pentingnya Dari kegiatan Yang akan kita Lakukan ini Sedangkan Andal Atau analisis Mengenai dampak lingkungan Merupakan Studi mengenai Dampak penting Suatu usaha Yang direncanakan Terhadap lingkungan hidup Dan diperlukan Dalam mengambil Keputusan Nah Bedanya dengan Andal Andal ini Studinya Atau datanya Itu diperlukan Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Kalau analisis Dampak lingkungan Ini kan Karena dalam bentuk Rencana Jadi kita cuma Mengkaji aja Secara cermat Dengan Andal Data Rencananya ini Digunakan Untuk mengambil Keputusan Perusahaan Jadi itu ya Bedanya ya Saya sudah Memberikan Apa Galis miring Di Dalam mengambil Diperlukan Dalam mengambil Keputusan Jadi bedanya itu Nah Tujuan dan alasan Amdal Tujuannya Tentu saja Menjamin Suatu usaha Layak Bagi lingkungan Baik alami Lingkungan secara Ekosistem Sosial ekonomi Dan budaya Kayak itu Kemudian Mengapa sih Diperlukan Amdal ini Ya pertama Itu ditentukan Oleh pemerintah Dan menjaga Kualitas lingkungan Hidup Karena proyek Proyek Nah Kalau Kenapa Ditentukan Pemerintah Karena ya Pemerintah yang Merasa memiliki Lahak Kemudian juga Tidak ingin Rakyatnya Tercemar Dan tentu saja Kalau lingkungan Rusak Juga Bermahaya Bagi Bagi kehidupan Kita Yang ada Di sekitar Proyek Itu Paham ya Ini masih Sederhana Mengenai Kenapa Kita perlu Amdal Saya rasa Ini mudah Dipahami Lanjut Dulu Ke slide Nomor 4 Di slide Nomor 4 Ini Membicarakan Mengenai Bagaimana Peran Amdal Dalam Studi Kelayakan Bisnis Nah Peran Amdal Dalam Ada Tiga Jenis Peran Amdal Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Proyek Dan Sebagai Dokumen Penting Saya rasa Tiga Hal Ini Penting Jadi Mungkin Teman-teman Saya tidak tahu Bakal keluar di ujian Atau tidak Tapi Mungkin bisa Diafalkan Yang Judulnya Ini Peran Amdal Sebagai Pengelolaan Lingkungan Peran Amdal Sebagai Proyek Dan Peran Amdal Sebagai Dokumen Penting Kita bahas Satu-satu Bentar Saya Kebelakang Dulu Bentar Oke Jadi Keperan Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Ini Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Dapat Dilakukan Apabila Telah Disusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Sehingga Dapat Diketahui Dampak Akibat Proyek Di Masa Yang Datang Jadi Amdal Ini Tentu Saja Ditujukan Untuk Pengelolaan Lingkungan Sehingga Diketahui Apakah Proyek Ini Merusak Lingkungan Atau Enggak Di Masa Yang Datang Kemudian Peran Peran Amdal Dalam Pengelolaan Proyek Amdal Sebaiknya Dilakukan Bersama Aspek Lainnya Nah Itu Yang saya Bilang Di awal Tadi Bahwa Sebagai Mahasiswa Manajemen Kita Memang Tidak Tidak Perlu Tahu Kita Sebaiknya Memang Tahu Tapi Kalau Misalnya Kapasitas Ilmu Kita Mungkin Tidak Se-expert Teman-teman Dari Teknik Lingkungan Yang Bisa Mengelola Limbah Nah Tapi Sebagai Mahasiswa Manajemen Teman-teman Disini Wajib Mengetahui Aspek Biayanya Aspek Biayanya Aspek Biayanya Masuk Kedalam Aspek Berkaitan Dengan Teknis Dan Ekonomi Karena Teman-teman Harus Merancang Berapa Biaya Pengelolaan Limbahnya Seperti Itu Nah Disitu Saya Jelaskan Bahwa Peran Amdal Ini Berkaitan Rat Rat Kaitannya Dengan Sumber Daya Alam Seperti Air Energi Dan Manusia Nah Kenapa Butuh Air Karena Biasanya Limbah Ini Juga Dicairkan Jadi Tidak Mungkin Limbah Dikental Dalam Liquid Dalam Intensitas Kekentalan Yang Tinggi Pasti Dia Dicairkan Dulu Dengan Air Jadi Butuh Biaya Penambahan Air Energi Pengelolaannya Mungkin Dia Butuh Turbin Atau Butuh Listrik Juga Kemudian Juga Manusia Sebagai Oke Mbak Ida Baru Malai Juga Kemudian Manusia Sebagai Pengelola Limbahnya Nah Peran Amdal Sebagai Dokumen Ketiga Peran Amdal Sebagai Dokumen Penting Nah Laporan Amdal Merupakan Dokumen Penting Sebagai Sumber Informasi Yang Rinci Mengenai Keadaan Lingkungan Waktu Penelitian Dan Masa Yang Datang Nah Kalau Di Perusahaan Perusahaan Besar Tentu Saja Amdal Ini Perusahaan Itu Akan Diaudit Diaudit Nah Secara Internasional Itu Kalau Nggak Salah Audit Nya OHSAS Kalau Nggak Salah Jadi OHSAS Ini Saya Lupa Singkatannya Apa Tapi Dia Itu Ada Warna Jadi Perusahaan Ini Warnanya Misalnya Oh OHSAS Status Perusahaan Ini Warna Ijo Berarti Dia Level Pengelola Limbahnya Udah Tingkat Berapa Kemudian OHSAS Warna Putih Kalau Nggak Salah Dia Pengelola Limbahnya Perusahaan Ini Udah Bagus Level Berapa Ada Warna Emas Jadi Ada Beberapa Level Nanti Saya Coba Saya Cari Tahu Lagi Jadi Seingat Saya Dulu Ketika Saya Bekerja Di Perusahaan Itu Ada Tim Auditor Yang Setiap Bulannya Melihat Bagaimana Pengelola Limbah Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Karena Perusahaan Saya Dulu Multinasional Company Jadi Basenya Di Amerika Jadi Diaudit Juga Jadi Diaudit Terus Untuk Melihat Jauh Mana Kondisi Pengelola Limbah Dari Perusahaan Itu Maka Dari Amdal Ini Sebagai Dokumen Penting Sebagai Bukti Bukti Bahwa Kita Sudah Menjalankan Sesuai Prosedur Kita Sudah Mengelola Limbah Sampai Tingkat Toleransi Yang Diterima Oleh Ekosistem Alam Seperti Itu Jadi Ada Tiga Penting Apa Saja Tadi Peran Amdal Yang Pertama Adalah Pengelola Nikungan Kemudian Pengelolaan Proyek Dan Dokumen Penting Pengelolaan Proyek Sudah Saya Bilang Tadi Bahwa Ini Harus Dilakukan Bersama Sama Dengan Aspek Teknis Dan Ekonomi Karena Berhubungan Dengan Pengelolaan Biaya Sampai Sini Paham Ya Teman Teman Kalau Tidak Paham Bisa Ketik Situ Saya Lanjutin Dulu Slide Nomor 5 Kalau Misalnya Saya Terlalu Cepet Menjelaskannya Bilang Slide Nomor 5 Sekarang Kita Di Slide Nomor 5 Landasan Hukum Amdal Di Buku Paket Halaman 6.6 Nah Seperti Saya Bilang Tadi Amdal Ini Ditentukan Oleh Pemerintah Nah Tidak Hanya Pemerintah Saja Kayak Dulu Saya Oksas Ini Juga Secara Internasional Kebetulan Karena Perusahaan Saya Dulu Multinasional Company Yang Yang Basenya Di Amerika Jadi Juga Di audit Secara Internasional Juga Nah Apalagi Landasan Hukum Amdal Yang Pertama Adalah Peraturan Berlaku Secara Internasional Mengenai Amdal Dapat Berupa Deklarasi Dan Perjanjian Bilateral Ataupun Multilateral Nah Contoh Perjanjian Multilateral Multilateral Itu Artinya Berbagai Negara Kalau Bilateral Cuman Dua Negara Aja Multilateral Ini Beberapa Negara Nah Contoh Perjanjian Multilateral Adalah Declaration Of United Nations Conference On The Human Environment Oleh Semua Negara Pada Tahun 1972 Jadi Itu Fotonya Saya Mencari Di Internet Itu Ada Tiga Bapak Dan Yang Bawa Itu Fotonya Waktu Kongres Di Tahun 1972 United Nations Atau PBB Itu Dilakukan Oleh PBB United Nations Conference On The Human Environment Kemudian Di Indonesia Sendiri Juga Diatur Di Indonesia Sendiri Diaturnya Melalui Peraturan Pemerintah Atau Perpu Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Nah Peraturannya Kalau Tidak Salah Di Buku Paket Itu Di Belakang Di Belakang Bapak 6 Itu Ada Undang Undangnya Dilampirkan Silahkan Dibaca Apa Saja Poin Poin Saya Tidak Melampirkan Disini Tapi Di Buku Paket Setau Seingat Saya Ada Itu Bisa Dicek Sendiri Oke Itu Berarti Amdal Ini Ada Landasan Hukum Jadi Dan Diaudit Terus Seperti Itu Paham Ya Sampai Sini Kalau Paham Kita Menuju Slide 6 Oke Nah Pelaksana Amdal Tadi kan Kita Sudah Mengenal Apa Itu Amdal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Yang Digunakan Untuk Mengambil Keputusan Kan Dan Hakikatnya Seperti Apa Ruang Lingkung Seperti Apa Nah Sekarang Bagaimana Pelaksana Amdal Pelaksana Amdal Itu Berupa Laporan Jadi Laporan Yang Diserahkan Kepada BPH Badan Pengelolaan BPL Badan Pengelolaan Lingkungan Seperti Itu Tentunya Ada Bentuk Laporan Bukan Hanya Cerita Ya Pak Bu Saya Sudah Melakukan Amdal Ini Ini Aja Gitu Nah Datanya Apa Jangan Berdasar Jangan Berbicara Berdasarkan Opini Tapi Karena Nah Ini Saya Memberikan Apa Ya Pengetahuan Yang Mungkin Teman-teman Disini Sudah Tahu Karena Kita Semua Sekarang Sudah Mengenyam Bangku Perguruan Tinggi Mahasiswa Bukan Siswa Dan Siswi Jadi Ketika Kita Berbicara Ketika Teman-teman Sudah Menyandang Gelar Sarjana Yang Diharapkan Bisa Diteroleh Satu Tahun Kedepan Dalam Satu Tahun Ini Sudah Memproyek Gelar Sarjana Jadi Ketika Nanti Ketika Teman-teman Bekerja Atau Berada Di Lingkungan Sosial Ketika Kita Berbicara Tentu Saja Tidak Hanya Opini Tetapi Juga Didasarkan Oleh Fakta Begitu Juga Dengan Ketika Membuat Laporan Laporan Amdal Ini Semisal Ya Jangan Cuman Cerita Ya Pak Saya Sudah Mengelola PSB Saya Mengelola Limbah Bisnis Saya Tapi Tidak Ada Datanya Nah Jangan Seperti Itu Nah Bagaimana Laporannya Yang pertama Harus Memuat Pihak-pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Amdal Siapa Saja Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Amdal Ini Kemudian Waktu Pelaksanaan Amdal Mulai Kapan Seperti Itu Datanya Dicatat Harian Kemudian Penanggung jawab Pelaksanaan Amdal Siapa Pemilik Perusahaan K Manager K Manager Pengelolaan Limbah K Tiga Atau Plan Manager Atau Owner Proses Penapisan Kegiatan Wajib Amdal Atau Proses Pelaksanaan Amdal Kemudian Tanggung jawab Pengawasan Dan Perizinan Amdal Ini Diawasi oleh Siapa Apakah Pengawasannya Secara Resmi Oleh Pemerintah Daerah Peran Masyarakat Seperti Apa Apakah Masyarakat Juga Meneratangani Bahwa Hasil Setiap Bulannya Tidak Ada Masalah Terhadap Dari Limbah Pabrik Ini Dan Serta Sistem Pembinaan Terutama Bagi Karyawan Yang Bekerja Maupun Masyarakat Sekitar Seperti Itu Ada Tujuh Aspek Yang Harus Ada Di Laporan Pelaksanaan Amdal Itu Silahkan Dibaca Sendiri Juga Di Halaman 6T10 Di Kegiatan Belajar 2 Itu Ya Gitu Ya Saya rasa Masih Mudah Dipahami Lanjut Dulu Ke Slide Nomor 7 Nah Nah Kita bahas Satu-satu Yang pertama Tadi Kan Yang pertama Poin yang pertama Adalah Pihak-pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Andal Nah Kita bahas Satu-satu Setiap Poin Ini Tujuh Atau Lapan Ini Nah Yang pertama Pihak-pihak Terkait Dalam Proses Pelaksanaan Andal Siapa Saja Satu-saja Ada pihak Berkepentingan Langsung Yang pertama Adalah Pemerintah Nah Kenapa Pemerintah Satu-saja Pemerintah Ini yang Mengawasi Memastikan Pembangunan Tanpa Mengorbankan Lingkungan Jadi Pemerintah Dibentu Industri-industri Yang ada Di Indonesia Apakah Sudah Memenuhi Persyaratan Amdal Atau Tidak Yang kedua Tentu saja Pengusaha Atau Sponsor Yaitu Memastikan Proyek Beroperasi Dan Layak Lingkungan Memastikan Apakah Proyek Ini Beneran Beroperasi Dan Tidak Membayang Lingkungan Yang ketiga Adalah Masyarakat Tentu saja Karena Masyarakat Ini adalah Kelompok Yang terkena Dampak Secara Langsung Oleh Karena Proyek Ini Jadi Jelas Bisa Dilogika Bisa Dinalar Ya Setelah Pemerintah Kemudian Pengelola Bisnis Ini Dan Juga Masyarakat Jadi Secara Tiga Aspek Yang saling Berkaitan Nah Tadi kan Yang berkaitan Dengan Amdal Nah Sekarang Yang terlibat Langsung Dalam Studi Amdal Nah Studi Amdal Ini adalah Apa bedanya Dengan yang pertama Yang pertama Ini adalah Mola Studi Amdal Namanya Studi Berarti Mola Yang merencanakan Sampai Menilai Merencanakan Menilai Dan Mengaplikasikannya Dan Melihat Apakah Pengelolanya Berjalan Secara Sustain Atau Berjalan Secara Berkesinambungan Jadi Apa bedanya Yang berkepentingan Langsung Dengan Amdal Dan Terlibat Langsung Dalam studi Amdal Terlibat Langsung Dalam studi Amdal Artinya Adalah Bihak Bihak Ini Yang Merencanakan Kemudian Mengaplikasikan Kemudian Menganalisa Hingga Menjaga Keberlangsungannya Atau Sustainability Siapa saja Yang pertama Adalah Pemrakasa Rencana Usaha Siapa Yang memperakasai Kemudian Konsultan Penyusun Studi Amdal Ada Konsultannya Biasanya Ada Konsul-konsul Bisnis Itu juga Bisa Atau Mungkin Pihak Yang Punya Kapabilitas Mengenai Ekosistem Atau Teknik Lingkungan Biasanya Teknik Lingkungan Itu Teman-teman Dari Teknik Lingkungan Itu Biasanya Seperti Teman Saya Itu Dari Lulusan Teknik Lingkungan Dia Bekerja Di Konsultan Mengenai Ini Ekosistem Terutama Proyek Ketiga Instasi Pemerintah Bermidangi Usaha Bersangkutan Ya Pemerintah Ini Ya Ini Apa Namanya Instansi Badan Pengelolaan Lingkungan Terutama Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Yang Keempat Adalah Penilai Amdal Atau Komisi Amdal Jadi Ini Jadi Orang-orang Ini Yang Merencanakan Mengaplikasikan Menilai Dan Menjaga Sustainability Paham Ya Bedanya Yang Ungu Dan Yang Kuning Ini Kalau Tidak Paham Silahkan Di Pertanya Atau Silahkan Langsung Ketik Kalau Tidak Ada Silahkan Masuk Ke Slide Nomor 8 Nah Di Slide Nomor 8 Ini Waktu Pelaksanaan Amdal Nah Sebagian Dagi Itu Di Alaman 6.11 Sebagai Bagian Dari Studi Kelayakan Suatu Rencana Maka Studi Amdal Seharusnya Dimulai Pada Saat Perencana Usaha Atau Kegiatan Jadi Jangan Di Tengah Tengah Baru Merencanakan Amdal Tapi Ketika Kita Mulai Merencanakan Sebuah Bisnis Maka Dari Itu Kenapa Amdal Ini Masuk Di Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis Karena Memang Amdal Ini Harus Direncanakan Di Awal Supaya Dia Bisa Masuk Kedalam Aspek Teknis Dan Aspek Ekonomi Nah Langkah 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 Seperti Yang Di 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 Diagram Halaman 6.11 Yang Pertama Kita Mengidentifikasi Rencana Proyek Kemudian Mengidentifikasi Rona Lingkungan Entah Itu Rona Atau Zona Saya Kurang Tahu Let's Say Rona Mungkin Artinya Seperti Lingkungannya Seperti Apa Masuk Dalam Mungkin Di Lingkungan Yang Ada Di Padat Penduduk Tentu Saja Identifikasinya Proses Identifikasinya Berbeda Seperti Itu Membandingkan Bersaran Rencana Dengan Kondisi Lingkungan Untuk Mengidentifikasi Kemudian F baru Dievaluasi Dampak Dan Menetapkan Langkah-langkah Pengelolaan Dan Pemantauan Nah Intinya Adalah Yang menjadi Intinya Disini Adalah Waktu Pelaksanaan Amdal Ini Tentu Saja Di Awal Direncanakan Kemudian Dipinjau Setiap Bulannya Setiap Harinya Dan Dilaporkan Juga Secara Berkala Seperti Itu Ya Terima Saja Masuk Ke Slide Nomor 9 Nah Siapa Bertanggung jawab Pelaksanaan Amdal Nah Secara Umum Yang bertanggung jawab Koordinasi Pelaksanaan Amdal Ini Di Rakar saya Berada Pada Bapedal Atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nah Ini Yang saya Bilang Tadi Instansi Pemerintah Yang memiliki Kapabilitas Terhadap Lingkungan Yaitu Bapedal Nah Apa Tugas Bapedal Ini Ya Pertama Dia menyediakan Informasi Berupa Pedoman Pelaksanaan Studi Amdal Nah Informasi Jadi Ketika Ketika Direncanakan Amdal Direncanakan Di awal Proyek Nah Tentu Saja Kita Bisa Berkonsultasi Kepada Pika Bapedal Nah Bapedal Ini Yang akan Menyediakan Informasi Berupa Pedoman Pelaksanaan Studi Amdal Dan Apa Saja Yang harus Dilakukan Bagaimana Proses Analisis Analisisnya Setiap Bulannya Setiap Harinya Kemudian Bapedal Ini Juga Bertugas Menilai Dokumen Dan Tata Laksana Proyek Yang Dilakukan Komisi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tingkat Satu Atau Dua Nah Jadi Bapedal Ini Menilai Apakah Limbah Atau Lingkungan Pengelolaan Limbah Kita Sudah Oke Atau Belum Nah Dokumennya Atau Auditnya Itu Yang Melaksanakan Adalah Bapedal Nah Kalau Misalnya Saya kurang tahu Misalnya Suatu perusahaan ini Tidak melaksanakan Sesuai diinstrusikan Atau Apakah Kena Sangsi Atau Saya Rasakan Kena Sangsi Seperti Yang ada Di undang Undang Itu Tapi Mungkin surat Peringatan Jelasnya Emang Dia Setiap Bulannya Tidak Setiap Bulan Setahu Saya Setahun Berapa Kali Itu Dulu Pihak K3 Di Perusahaan Tempat Saya Bekerja Memang Mendatangkan Orang Bapedal Dan Kita Juga Harus Memberikan Data Yang Seakurat Mungkin Seperti Itu Tugas Bapedal Kemudian Aspek Keempat Yang Harus Ada Dalam Laporan Laporan Pengelolaan Dampak Lingkungan Ke Amdal Ini Adalah Proses Penapisan Kegiatan Usaha Yang Wajib Amdal Di Buku Halaman 16 Kita Di Slide Nomor 10 Nah Proses Penapisan Adalah Proses Penentuan Apakah Suatu Rencana Usaha Atau Kegiatan Wajib Menyusum Amdal Atau Tidak Nah Jadi Penapisan Itu Adalah Suatu Istilah Untuk Yaitu Proses Menentukan Apakah Suatu Usaha Ini Majib Menyusun Amdal Atau Tidak Nah Itu ada Diagram Alirnya Yang pertama Adalah Yang Yang Perlu Diperhatikan Dalam Proses Penapisan Ini Adalah Jenis Usaha Dan Kegiatan Wajib Amdal Apa Jenis Susah Apa Dulu Kemudian Proses Penapisan Seperti Apa Dan Penetapan Jenis Studi Amdal Seperti Apa Nah Jadi Kita Ketahui Dulu Usaha Kita Apa Pengelolaan Makanankah Alat Berat Atau Pewarnaan Kain Seperti Itu Kemudian Proses Penapisannya Seperti Apa Dan Kemudian Baru Kita Tetapkan Jenis Studi Amdal Apa Itu Ya Ada Tiga Hal Yang Terkait Dalam Proses Penapisan Dan Kalau Ditanya Di PR Atau Di ujian Apa Proses Penapisan Itu Penapisan Adalah Proses Penentuan Apakah Rencana Usaha Atau Kegiatan Wajib Menyusun Anda Atau Tidak Namanya Agak Unik Penapisan Mungkin Ini Penting Jadi Silahkan Dicatat Atau Diingat Lanjut Di Slide Nomor 11 Nah Apa Saja Jenis Jenis Usaha Yang Wajib Amdal Selat 11 Sekarang Kita Apa Jenis Usaha Yang Wajib Amdal Yang Pertama Adalah Disitu Adalah Usaha Yang Mengubah Bentuk Lahan Nah Mengubah Bentuk Lahan Ini Sangat Berbahaya Bagaik Ecosystem Contohnya Ini Apa Ya Kelapa Sawit Galia Yang Memang Mereka Harus Membakar Lahan Untuk Membuat Lahan Kelapa Sawit Untuk Kelapa Sawit Ini Nah Memang Membuah Bentuk Lahan Ini Kan Jadinya Merusak Ecosystem Dan Pengawasannya Harus Diawasi Oleh Pemerintah Nah Kemudian Ada Kegiatan Yang Mengaruhi Lingkungan Oh Sorry Eksploitasi Sumberdaya Dulu Yang Ijo Ijo Dulu Eksploitasi Sumberdaya Nah Ini Juga Eksploitasi Sumberdaya Terutama Yang Tidak Dapat Terbarui Misalnya Batu Barang Atau Apalagi Hasil-hasil Bumi Yang Memang Tidak Bisa Terbarui Nah Itu Juga Harus Memang Amdar Penambangan Batu Bara Itu Karena Itu kan Juga Tidak Bisa Terbarui Itu Atau Minyak Gas Atau Yang Mungkin Kalau Mbak Mas Teman-teman Ingat Kalau Dulu Tahun Berapa Ya 2005 2004 Ada Lapindo Masih Ingat Itu 2004 2005 Kalau Enggak Salah Lumpur Lapindo Ini Memang Dia Mengesploitasi Sumberdaya Alam Karena Dia Disitu Dirasa Ada Sumber Gasnya Sumber Alamnya Ternyata Dibor Malah Tidak Keluar Malah Keluarnya Lumpur Nah Sebenarnya Tujuannya Emang eksploitasi Berdaya Alam Nah Malah Jadinya Seperti Itu Jadi Proyek 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 Seperti Itu Yang Harus Melakukan Wajib Amda Ya Di Sido Harjo Itu Kembar Dan Sampai Sekarang Kayaknya Masih Meluap Luap Gitu Areanya Masih Masih Lumpurnya Masih Keluar Terus Sampai Di Ini Saya Rasa Masih Sampai Sekarang Nah Masih Saya Gak Tau Saya Masih Ingat Dulu Saya Dulu Sempet Kerja Di Bangil Juga Di Daerah Bangil Itu Beberapa Emang Pindahan Dari Orang Orang Dari Lapindo Lapindo Nah Itu Juga Sekarang Masih Masih Menjadi Polemik Ya Pemerintah Atau PT Kalau Yang Pasti Tentu Saja PT Dan Pemerintah Karena Pemerintah Sudah harus PT-nya Mungkin Bertahun Jawab Karena Mereka Belakang Penggantian Setahu Saya Kayak Dulu Saya Pernah Tetangga Saya Orang Terkena Dampak Musibah Lapindo Itu Dikanti Sampai Dia Pindah Rumah Bisa Beli Rumah Lagi Di Bangil Pasuruan Itu Dikanti Tapi Itu Yang Punya Surat Resmi Kalau Yang Belum Punya Surat Resmi Ya Penggantian Tidak Banyak Seperti Itu Dikanti oleh PT Ada Berapa PT Kurang Tau Juga Nah Itu Makninya Tetangganya Rumah Tenggelam Akhirnya Belum Masih Banyak Saya Saya Rasa Yang Belum Menerima Penggantian Seperti Itu Karena Mungkin Rumahnya Mungkin Di Desa Rumahnya Surat Surat Bukan Hak Milik Atau Hak Sewa Bangunan Mungkin Mereka Tanah Surat 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 Ini Tidak Jelas Penggantian Jadi Tidak Jelas Tuh Yang Ketiga Adalah Proses Kegiatan Secara Potensi Dapat Menibukan Pemborosan Pencemaran Kerusahaan Lingkungan Serta Kemerosokan Sumber Daya Ini Lingkungan Ini Hampir Serupa Kegiatan Berpotensi Menyampakan Pencemaran Lingkungan Itu Sudah Harus Melakukan Wajib Amdal Kegiatan Yang Mempengaruhi Lingkungan Jadi Ada Dua Ini Kegiatan Yang Saya Bold Itu Ada Kegiatan Berpotensi Sudah Harus Melakukan Kegiatan Wajib Amdal Juga Kegiatan Yang Mempengaruhi Lingkungan Yang Berpotensi Sudah Harus Melakukan Wajib Amdal Apalagi Yang Sudah Mempengaruhi Apalagi Yang Sudah Mengeksploitasi Apalagi Yang Sudah Mengubah Bentuk Lahan Yang Berpotensi Sudah Harus Melakukan Wajib Amdal Atau Ini Bawahnya Juga Kegiatannya Introduksi Tumbuhan Atau Hewan Atau Lingkungan Itu Juga Lebih Parah Kegiatan Yang Hasilnya Mempengaruhi Kawasan Konservasi Sudah Tahu Di Kalimantan Itu Sudah Banyak Lahan Konservasi Atau Hutan Lindung Atau Kawasan Suaka Marga Satwa Tetapi Masih Ada Proyek Yang Secara Langsung Mengenai Dampak Disitu Otomatis Dia Harus Melakukan Kegiatan Wajib Amdal Pembuatan Dan Penggunaan Bahan Hayati Non Hayati Itu Juga Bahan Bakunya Dari Hayati Atau Lingkungan Hidup Itu Berpengaruh Atau Non Hayati Penerapan Teknologi Besar Yang Pengaruh Makhluk Hidup Misalnya Nuklir Kayak Gitu Otomatis Kan Itu Berbahaya Bagi Lingkungan Harus Dilakukan Kegiatan Wajib Amdal Nah Terakhir Yang Kuning Itu Yang Atas Sendiri Kegiatan Beresiko Tinggi Terhadap Pertahanan Negara Ya Otomatis Itu Wajib Amdal Pertahanan Negara Itu Ada Yang Bisa Memberikan Contoh Mungkin Apa Yang Kegiatan Yang Beresiko Terhadap Pertahanan Negara Mungkin Industri Senjata Industri Nuklir Mungkin Yang Justru Akan Apa Namanya Merusak Atau Berpotensi Terhadap Pertahanan Negara Mungkin Industri Kayak Senjata Senapan Angin Kayak Gitu Yang Maka Wajib Anda Karena Mungkin Pakai Bubuk Mesiu Yang Memang Berbahaya Juga Seperti Itu Siapa Yang Harus Melakukan Wajib Amdal Slide Nomor 12 Nah Nah Sekarang Di prosedur Penapisannya Itu Diagram Alir Sederhana Yang Pertama Adalah Perhatikan Dulu Jenis Usaha Dan Kegiatannya Apakah Usaha Mbak Mas Atau Usaha Bisnis Ini Masuk Dalam Daftar Keputusan Menteri Lingkuan Hidup Yang Harus Melakukan Wajib Amdal Itu Ada Daftarnya Kalau Tidak Ada Di Daftar Ini Di Balok Nomor 2 Kalau Tidak Ada Daftar Dilihat Apakah Berbatasan Dengan Daerah Sensitif Dalam Daftar Keputusan Menteri Lingkuan Hidup Atau KMLH Tadi Nah Berbatasan Dengan Daerah Sensitif Misalnya Ini Kan Ada Aspek Aspek Oh Ini Meripit Meripit Dikit Nah Itu Harus Sudah Melakukan Wajib Andal Nah Kalau Memang Usahanya Itu Tidak Ada Di Secara Secara Explicit Secara Tertulis Jelas Tidak Ada Di Daftar Dan Juga Tidak Apa Ya Merepet Merepet Bersinggungan Dengan Aspek Di Daftar Itu Nah Dilihat Apakah Usahanya Ini Mengubah Kawasan Lindung Atau Tidak Kalau Memang Mengubah Kawasan Lindung Berarti Seperti Yang Saya Bilan Tadi Harus Membuat Majib Amdal Nah Ternyata Bisnisnya Tidak Berada Dilihat Lebih Lanjut Lagi Lebih Lebih Detil Lagi Apakah Berada Dalam Kawasan Lindung Yang Telah Berubah Peruntukannya Ini Lebih Parah Lagi Berubah Dalam Kawasan Lindung Yang Telah Berubah Peruntukannya Lebih Parah Lagi Oke Ini Mbak Titin Baru Nge 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 Mbak Rofiul Dan Mbak Waidah Emang Mbak Waidah Belum Ini Belum Masuk Ya Saya Nge 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 Saya Ininya Ngeceknya Akhir Aja Ya Kayak Gitu Lanjut Dulu Apakah Terdapat Keraguan Maka Keputusan Diserah Nah Kalau Memang Dia Tidak Ada Daftar Tidak Bersinggungan Atau Merepet Merepet Dalam Aspek Ada Di Daftar Tadi Tidak Tidak Basuk Dalam Kawasan Lindung Atau Tidak Merubah Peruntukan Dalam Kawasan Lindung Tapi Teman-teman Bisnisnya Ini Masih Belum Yakin Bener Nggak Sih Tapi Kayaknya Saya Merasa Limbah Saya Berdampak Terhadap Lingkungan Silahkan Lapor Atau Kepada Bapak Pedal Tadi Yang Bapak Pedal Akan Merujuk Kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Seperti Itu Kalau ragu Silahkan Bertanya Pada Orang Yang Berwenang Dan Memiliki Kapabilitas Yaitu Bapak Pedal Seperti Itu Gitu Ya Prosesnya Penapisan Sebenarnya Cukup Jelas Kita Masuk Ke Slide Nomor 13 Nah Penetapan Jenis Studi Amdal Nah Kegiatan Yang Masuk Dalam Kriteria Wajib Amdal Apa Aja Amdal Proyek Ada Empat Amdal Proyek Kegiatan Yang Masuk Dalam Kriteria Wajib Amdal Ini Secara Lebih Spesifik Pertama Adalah Amdal Proyek Contohnya Amdal Pabrik Tekstil Amdal Rumah Sakit Nah Prosedur Penapi Amdal Proyek Ini Adalah Satu Rencana Usaha Atau Kegiatan Yang Berada Dalam Wendang Satu Instansi Sektoral Wendang Dalam Satu Instansi Sektoral Amdal Rumah Sakit Yang Kedua Adalah Amdal Usaha Atau Kegiatan Terpadu Multisektor Nah Namanya Terpadu Atau Multisektor Berarti Ini Berkaitan Dengan Berbagai Berbagai Pihak Ya Cintanya Disitu Keterangannya Untuk Satu Rencana Usaha Atau Kegiatan Yang Sifatnya Terpadu Terkait Dalam Perencanaan Pengelolaan Dan Proses Produksi Berada Berada Dalam Satu Kesatuan Ekosistem Dan Melibatkan Kewenangan Lebih Dari Satu Instansi Nah Ini Kata Kuncinya Adalah Melibatkan Kewenangan Lebih Dari Satu Instansi Contohnya Disitu Adalah Amdal Unpabrik Palp Palp Yang Didukung Oleh HTI Kemudian PLTU Pelabuhan Dan Jalan Raya Nah Kemudian Jenis Amdal Ini Tentu Saja Ditangani Oleh Pak Pedal Karena Memang Dia Ber Hubungan Dengan Berbagai Pihak Seperti PLTU Pulp Ini Public Ini Public Pulp Ya Bentar Bentar Mungkin Ada Yang Pernah Punya Pengetahuan Mengenai Pengelolaan Atau Pabrik Pulp Nah Pulp Ini Adalah Material Dasar Yang Digunakan Untuk Pulp 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 Ini Adalah Material Dasar Dari Berbagai Produk Berbahan Kertas Mulai Dari Papan Yang Digunakan Di Pabrik Pabrik Hingga Produk Kebutuhan Sehari Hari Seperti Kertas Tisu Kantong Teh Dan Majalah Jadi Jadi Kita lanjutkan Tadi Tiba Tiba Mati Sendiri Jadi Saya Keluar Jadi Tadi Pulp Pulp Ini Perusahaan Yang Material Dasarnya Kertas Ini Nah Nah Karena Dia Ini Pulp Ini Untuk Produk Kebutuhan Sehari Hari Karena Misalnya Kotak Susu Majalah Semuanya Potup Pulp Jadinya Dia Memiliki Banyak Apa Istilahnya Pihak Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Ini Misalnya Kan Harus Dikirim Pelabuhan Butuh Jalan Raya Nah Sehingga Melakukan Amdal Dan Juga Dibina Langsung Oleh Bapet Dat Itu Kemudian Yang Ketiga Amdal Kawasan Amdal Kawasan Ini Contohnya Amdal Untuk Kawasan Industri Atau Kawasan Pariwisata Kan Biasanya Kawasan Industri Ini Secara Umum Terdiri Dari Berbagai Macam Industri Atau Pariwisata Terdiri Dari Bermbagai Macam Objek Wisata Nah Tiga Perlu Dilakukan Amdal Secara Terpadu Jadi Satu Kesatuan Kawasan Ini Kan Satu Runcana Usaha Atau Kegiatan Berlokasi Dalam Kesatuan Hamparan Ekosistem Kemudian Yang Terakhir Adalah Amdal Regional Amdal Untuk Pembangunan Kota Baru Nah Ini Berlukan Melakukan Amdal Melihat Apakah Tata Kota Ini Apa Baik Baik Atau Enggak Amdal Ini Contohnya Misalnya Kita kan Ibu Kota Negara Dipindah Kalimantan Ke Kuta Itu Mungkin Harus Dilakukan Studi Amdal Dulu Amdal Regional Pembangunan Kota Baru Ada Amdal Proyek Amdal Usaha Amdal Kawasan Amdal Regional Paham Ya Sampai Sini Sekarang Kita Masuk Di Poin Prosedur Pelaksanaan Amdal Slide Nomor 14 Nah Nah Isi Pertama Prosedur Pelaksanaan Amdal Yang Harus Kita Ketau Adalah Isi Dokumen Dulu Apa Nah Yang Pertama Adalah Dokumen Kerangka Acuan Amdal Kedua Adalah Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Selanjutnya Disebut Andal Tadi Yang Analisis Dampak Lingkungan Dokumen Rencana Peluangan Lingkungan Yang Selanjutnya Disebut RKL Dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Yang Disebut RPL Jadi Ada Empat Isi Dokumen Amdal Ada Empat Aspek Yang Pertama Amdal Andal RKL Dan RPL Nah Itu ya Ada Empat Ya Tadi ada RKL Tadi apa RKL itu adalah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Kalau RKL 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 Bagaimana Penilaianya Ada Dua Tahapan Yang Pertama K.A Andal Yaitu Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Atau Ruang Lingkup Studi Analisis Dampak Lingkungan Dan Yang Kedua Adalah Nah Disitu Di Buku Silahkan Dibaca Bahwa K.A. Andal Ini Dianggap Sebagai Dasar Studi Andal Selanjutnya Bila Tidak Ditanggapi Selama 7-5 Hari Bila K.A. Andal Sudah Disepakati Studi Dapat Langsung Dilanjutkan Penyusuan Andal RKL Dan RPL Nah K.A. K.A. A. N. D. A. L. K.A. Andal Ini Adalah Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Nah Namanya Dan Masih Kerangka Dan Masih Acuan Berarti Itu Adalah Sebuah Gambaran Kasar Nah K.A. Bila Gambaran Kasar Ini Dari Setujui Dan Tidak Ditanggapi Selama 7-5 Hari Tidak Ada Tanggapan Balasan Dari Perusahaan Maka Dianggap Sah Dan Selanjutnya Rencana Ini Atau Kerangka Berpikir Ini Atau Gambaran Kasar Ini Bisa Dilanjutkan Dalam Bentuk Andal RKL Dan RPL Oke Kita Bahas Andal Dulu Andal Adalah Telahan Telahan Secara Cermat Mengenai Dampak Penting Lingkungan Dan Digunakan Untuk Melihat Sejauh Mana Berpengaruh Pekuatan Lingkungan Nah Sepertinya Saya jelasin Ladi Bedanya Andal Sama Andal Apa Andal Masih Sebuah Rencana Bukan Suatu Alat Untuk Mengambil Keputusan Nah Andal Ini Berarti Kalau KA Andalnya Disetujui Masih Kerangkanya Disetujui Didetilkan Rencananya Nah Diteliti Secara Ditelah Secara Cermat Kemudian Kalau Andalnya Sudah Jadi Beralih Kedokumen Dikembangkan Kedokumen RKL Yaitu Dokumen Yang memuat Upaya Penanganan Dampak Penting Terhadap Lingkungan Hidup Nah Disitu Saya Hitamkan Upaya Penanganan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Nah Disini Di RKL Ini Dokumen Sudah Harus Memuat Caranya Seperti Apa Dalam Menangani Limbah Ini Nah Jadi Jadi Jangan Jangan Cuman Ditelah Aja Oh Ini Limbah Ini Ini Berpotensi Seperti Ini Tapi Juga Harus Dijelaskan Juga Bagaimana Upaya Menangani Atau Meminimalisir Limbah Tersebut Oke Itu ya RKL RKL Ini Rencana Pengelola Lingkungan LKL Nah Kemudian RPL Nah RPL Ini Adalah Upaya Pemantauan Komponen Lingkungan Hidup Agar Lebih Cepat Terantisipasi Nah Nah Karena Naimi Ada Upaya Pemantauan Berarti Dia harus Dipantau Secara Berkala Sehingga Ini Tujuannya Dipantau Secara Berkala Ini Apa Kalau Ada Ketidakberesan Atau Kebocoran Atau Limbahnya Tidak Sesuai Terstandard Pada hari Itu Pada bulan Itu Bisa Cepat Diketahui Dan Tidak Menjadi Lebih Buruk Dampaknya Nah Karena Kita Pantau Setiap Hari Dokumen Pemantauan Ini Yang Disebut Dengan RPL Jadi Ada Berapa Tadi Dokumennya Ada Empat Yang Pertama Ada KA Andal Yang Kedua Adal KA Andal Ini Kalau Sudah Setujui Baru Dikembangkan Jadi Andal Andal Kemudian Dikembangkan Jadi RPL Eh Sorry RKL Kemudian Terakhir Adalah RPL Pemantauan Seperti Itu Itu ya Ada Empat Nanti Diingat Ingat Sendiri Semoga Tidak Keluar Ujian Kalau Keluar Ujian Ya Paling Engat Sudah Ingat Sudah Familiar Seperti Itu Oke Saya Lanjut Dulu Ke Slide Nomor 15 Nah Di Slide Nomor 15 Ini Adalah Tahun Jawab Pengawasan Dan Perizinan Amdal Nah Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pengawasan Pelaksanaan Amdal Ada Instasi Yang Secara Teknis Membidangi Usaha Atau Kegiatan Tersebut Nah Siapa Itu Yaitu Bapedal Instasi Yang Memang Memiliki Kapabilitas Dalam Mengawasi Dampak Lingkungan Seperti Itu Bapedal Nah Bagaimana Agar pelaksanaan Amdal Berjalan Efektif Ya Pengawasan Harus Dikaitkan Dengan Rencana Usaha Atau Kegiatan Nah Namanya Supaya Berjalan Efektif Ya Pebisnis Atau Pengelola Bisnis Ini Harus Selalu Mengahitkan Pengelolaan Dampak Lingkungannya Dengan Dokumen Dokumen Yang Sudah Kita Bahas Di Slide Sebelumnya Tadi Yaitu RPL Dan Harus Selalu Dikaitkan RPL Ya Tentu saja RPL Ini Harus Selalu Dinilai Cara Baik Dari Sisi Studi Amdal Itu ya Berarti Siapa yang bertanggung jawab Dan melakukan Perizin Yang Menilai Yaitu Bapedal Oke Didasarkan pada apa Supaya Amdalnya Berjalan efektif Ya Didasarkan pada RPL Tadi itu Yaitu Dokumen Pemantauan Lingkungan Nah Lanjut ke Slide Terakhir Sudah di Slide Terakhir Slide 16 Nah Peran Serta Masyarakat Dan Sistem Pembinaan Nah Suatu Kegiatan Nah Tadi Saya sudah Bilang Di awal Bahwa Salah Satu Orang Yang Berperan Langsung Dalam Amdal Ada Tiga Tadi Yang Di Kota Ungu Yang Di Slide Ada Kota Ungu Dan Kota Kuning Kota Ungu Tadi Kan Ada Masyarakat Sebagai Orang Yang Berperan Langsung Dalam Amdal Ya Karena Masyarakat Ini Adalah Kelompok Yang Terpapar Langsung Atau Berpengaruh Langsung Terhadap Limbah Dari Sebuah Perusahaan Nah Suatu Kegiatan Harus Meminimukan Dampak Negatif Bagi Kepentingan Haya Umum Jelas Siapa Yang Ingin Terpapar Limbah Perusahaan Polusi Udara Kita Males Kayak Ini Kebakaran Hutan Kemarin Mata Perih Nafas Nggak Bisa Ini Jadinya Kita Sebagai Masyarakat Ingin Yang Terbaik Untuk Kehidupan Kita Dan Kehidupan Keluarga Kita Nah Sita Pembinaan Amdal Di Indonesia Nah Pemerintah Ini Sebenarnya Juga Memberikan Pembinaan Kepada Masyarakat Supaya Lebih Aware Supaya Lebih Aware Ini Lebih Pekat Terhadap Amdal Melalui Sebuah Kursus-kursus Yang pertama Adalah Ditujukan Kepada Kelompok Masyarakat Luas Agar Memilih Pengetahuan Amdal Nah Ini Kita Sini Kita Ya Saya Ya Teman-teman Di sini Juga Masyarakat Luas Yang sebenarnya Belum Belum Atau Tidak Berpeng Apa ya Bukan Bukan Pengelola Bisnis Tapi Kita Mengetahui Apa sih Pentingnya Amdal Itu Kita Kita Ini Juga Melalui Proses Pembelajaran Ini Pun Kita Juga Bisa Mengetahui Mendapatkan Pengetahuan Amdal Kemudian Jelasnya Adalah Kelompok Calon Penyusun Amdal Ya Orang-orang Yang Menyusun Amdal Tadi Yang Di Kelompok Kota Wana Kuning Di Slide Yang Awal Tadi Yaitu Juga Harus Dipindah Pemerintah Calon Penilai Amdal Yaitu Komisi Tim Teknis Dan LSE Kan Juga Ada LSE Yang Memang Concern Lembaga Swadaya Masyarakat Itu Yang Memang Concern Atau Pek Bukan Concern Ini Memperhatikan Perhatian Terhadap Lingkungan Nah Ini Juga Mereka Harus Diberikan Pelatihan Supaya Lebih Kemampuan Mereka Lebih Baik Kemudian Kursus Spesifik Tentang Amdal Misalnya Amdal Pelabuhan Amdal Perikanan Karena Memang Beda Amdalnya Di Pelabuhan Beda Amdal Pengelolaan Produk Makanan Beda Secara Kursus Amdal Perikanan Beda Juga Amdalnya Dengan Amdal Untuk Kain Tekstil Beda Jadi Memang Perusahaannya Khusus Amdalnya Juga Khusus Itu Dari Aspek Pengelolaan Amdal Sudah Selesai Tidak Terlalu Banyak Tidak Terlalu Sulit Hanya Hafalan Tidak Ada Hitungan Nah Di slide Nomor 17 Saya mengingatkan Mengenai tugas Dikumpulkan Minggu Depan Pada Waktu Pertemuan Ketujuh OL Ketujuh Saya Barter Dengan Hasilnya PR yang Kemarin Kayak gitu Semoga Sudah bisa Saya selesaikan Di minggu ini PRnya Itu ya Yang bisa Saya Sampaikan Pada malam Hari ini Saya Mau Absen Dulu Saya Panggil Nanti Teman Teman Bisa Ketik Hadir Ntar Saya Ambil Ininya Dulu Buka File Dulu 22 10 2019 Oke Yang pertama Mas Cinta Mas Cinta Hadir Mas Cinta Hadir Kemudian Mbak Endang Rayu Endang Rayu Anak Typing Hadir Hadir Kemudian Mbak Evi Yuliani Mbak Evi Yuliani Kayaknya Nanti Ada Bentar Evi Yuliani Ada Bentar Saya Ini Ya Evi Yuliani Ada Di Daftarnya Ada 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 Kemudian Mbak Ida Komaria Mbak Evi Hadir Saya Terus Hadir Mbak Ida Komaria Saya Cek Ida Komaria Ida Komaria Cinta Endang Ida Komaria Hadir Ya Ini Kayaknya Ada Di Mungkin Lagi Kebelakang Mbak Ida Mbak Evi Kemudian Siapa Ini Mas Mukmin Mas Mukmin Mas Mukmin Mas Mukmin Mas Mukmin Mustoli Santi Bangun Sri Handayani Sugianto Mana Mas Mukmin Tidak Melihat Di Dokter Hadir Tadi Ada Sempat Masuk Nggak Mbak Endang Mbak Titin Tadi Mas Mukmin Di Facebook Nggak Ada Hadir Siapa Hadir Evi Hadir Hadir Mas Mukmin Hadir Tadi Hadir Mbak Sri Handayani Hadir Pak Ini Sama Mbak Santi Hadir Mas Mengabsen Mas Mukmin Atau Mengabsen Diri Sendiri Saya Belum Manggil Oh Nggak Ada Emang Ya Yaudah Saya Merah Nggak Ada Mbak Kusnul Fatima Kusnul Fatima Kayak Tadi Ada Mbak Kusnul Diri Sendiri Pak Melah Kusnul Fatima Mbak Kusnul Fatima Ini Ada Mbak Kusnul Fatima Hadir HDR Hadir Oke Mbak Kusnul Fatima Terus Mustoli Mas Mustoli Mustoli Ini Kayaknya Hadir Mustoli 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 Ada Hadirnya Ada Kok Mana Dia Mustoli Kok Nggak Muncul Kerja Pak Pak HP Oke Mbak Niapuri Nah Ini Tadi Ada Niaya Niapuri Niapuri Nah Ini Ngetik Ada Hadir Mbak Puspita Mbak Puspita Ada Tadi Saya Ngeliat Dari Facebook Facebook Ada Yang Beberapa Sudah Kembali Pulang Indo Ya Kayak Mbak Siapa Yang Maren Saya Lihat Di Facebook Udah Habis Kontrak Atau Siapa Saya Lupa Mbak Waidah Ya Jadi Ini Ya Nggak Bisa Datang Ke TTM Offline Kedua Mbak Rofi Ulsolehah Rofi Ulsolehah Rofi UL Rofi UL Rofi UL Tidak Rofi Ul Rofi Ul Rofi Ul Soleh H Nggak Ada Nggak Ada Kayak Ini Saya Merah Tadi Hadir Oh Tadi Hadir Oh Tadi Hadir Oh Yaudah Kalau Hadir Hadir Tadi Tadi Hadir Tadi Yaudah Saya Percaya Mas Cinta Hadir Mas Mas Rofi I Mas Rofi I Ya Itu Ada Tadi Terus Ya Mbak Santi Tadi Yang Absan Diri Sendiri Tadi Santi Santi Bangun Yang Absan Diri Sendiri Tadi Mas Santi Hadir Kemudian Sri Handayani Tadi Yang Absan Diri Sendiri Juga Ya Mbak Sri Handayani Hadir Hadir Terus Pak Sugianto Pak Sugianto Masih Di Bekasi Nggak Balik Taiwan Lagi Sugianto Sugianto Dihadir Kan Sugianto Ada Sih Nggak Tau Mungkin Pake Handphone Kali Ya Sugianto Mbak Titin Mbak Titin Ada Mbak Waida Mbak Waida Dan Mbak Yunia Mbak Titin Hadir Mbak Waida Dan Mbak Yunia Yunia Hadir Mbak Waidah Masih Pulang Kapung Nggak Ikut Perkulian Mbak Waidah Ini Tadi Ada Nggak Sih Sugianto Sri Handayani Evi Hadir Yes Mbak Evi Sudah Saya Ini Ada Mbak Waida Tadi Sempat Hadir Nggak Ya Mbak Mbak Ida Hadir Mbak Evi Hadir Sudah Mbak Evi Hadir Mbak Ida Hadir Ada Teman-teman Tadi Mbak Waida Tadi Sempat Hadir Nggak Ya Mungkin Mbak Titin Tahu Kalau Nggak Ada Saya Merahin Anda Ada yang Sempat Ngelihat Nggak Tadi Online Nggak Lihat Pak Yaudah Batis Kamera Mungkin Baru Pindahan Video Temalam Ini Yang Nggak Hadir Mas Mumin Dan Mbak Waidah Mungkin Baru Pindahan Mbak Waidah Ke Indo Oke Itu Ya Jadi Sampai Ketemu Di Minggu Depan Hari Selasah Terus Jangan lupa PR-nya Kalau Nggak Ngerti Tanya Diri Sendiri Jangan Tanya Saya Saya Udah Ngasih Kunci Gitu Ya Jangan Tanya Saya Tanya Diri Sendiri Disini Sama Teman Ya Boleh Oke Itu Ya Jadi Saya Akhiri Perkuliahan Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Yang Sudah Datang Sudah Hadir Sampai Cuman Minggu Depan Saya Pamit Undur Diri Dulu Terima Kasih Silahkan Kalau Mau Beristirahat Bye Bye Bye